Viral di media sosial, sekelompok emak-emak tampil rapi dengan busana gamisnya masing-masing, kompak menyanyikan lagu islami yang berjudul Perdamaian di sebuah gereja, saat umat kristiani sedang melakukan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, toleransi antarumat beragama kerap kali menjadi isu yang sering didengungkan di Indonesia, walaupun saat ini semakin banyak orang yang peduli dengan toleransi dan lebih menghargai perbedaan. Oleh karena itu, hidup rukun beriringan dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan oleh sekelompok ibu-ibu berhijab, yang secara kompak bernyanyi di dalam gereja, ketika umat kristiani sedang mengadakan sebuah acara. Momen tersebut tampak terlihat dalam sebuah video yang diunggah oleh akun tiktok at papakei.90, yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat, sekelompok ibu-ibu yang tampil rapi dengan busananya gamisnya masing-masing, kompak menyanyikan lagu islami yang berjudul Perdamaian. Lagu tersebut nampak mewakili suasana tentram dan rukun yang ingin mereka ciptakan di gereja tersebut, meskipun mereka bukanlah umat kristiani. Sikap toleransi dari para ibu-ibu tersebut juga turut membuat para umat kristiani yang berada dalam gereja tersebut terlihat kagum. Terbukti dari sikap mereka yang turut memperhatikan, dan menikmati lagu yang mereka bawakan. Namun setelah video tersebut viral di media sosial, tidak sedikit netizen yang justru mengkritik toleransi ibu-ibu tersebut yang dinilai terlalu kebablasan. Karena sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa agama islam memiliki aturan-aturan yang tegas dalam hal toleransi antarumat beragama. Janganlah karena khawatir dituduh intoleran, justru menjadikan kita rela terbawa arus moderasi yang digencarkan, dan dipaksakan untuk tujuan melemahkan umat islam. Lantas, bagaimana batas toleransi antarumat beragama menurut ajaran agama islam? Berikut ini penjelasan lengkap dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat tentang batas toleransi antarumat beragama. Contoh misalnya orang islam ikut ke gereja misalnya, atau tempat ibadah yang lain, ikut di situ. Melihatin aja, di hatinya mencela Tuhan yang dipersekutukan, tapi di luarnya seperti iya-iya gitu. Kan hatinya menolak itu kan? Hatinya menolak, coba apa nama bagi orang yang antara luar dan dalamnya beda? Munafik. Makanya Bu Yahamka yang mempopulerkan itu, bukan saya. Saya mengikuti apa yang Bu Yahamka sampaikan. Tidak ada nanti potensi munafik tertinggi itu, kecuali orang menghadiri di tempat ibadah orang lain, dengan dalih toleransi. Jadi begitu masuk ke situ, dia menyaksikan tapi hatinya mengingkari. Coba kan, hatinya kan tetap beriman. Wah, gak usah terlalu gaya dengan mengatakan, saya mampu mempertahankan iman saya. Itu terlampau gaya. Gitu. Realitasnya tidak begitu, hatinya mengingkari itu. Coba, kan, lisan berkata hati mengingkari. Itu nih fakta namanya, penyakitnya. Orangnya apa? Munafik. Jadi Quran itu udah ngajarin yang paling ideal. Udah aja masing-masing. Itulah toleransi tertinggi. Jadi anda menyembah apa yang anda sembah? Itu kepercayaan anda. Kami menyembah apa yang kami sembah. Setelah itu kita hidup berdampingan. Dalam konteks kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan. Itulah harmoni tertinggi. Sampai ujungnya punya legasi. Nah, itu cuma ada di Islam. Cuma ada di Quran kalimat. Dan itu sebelum muncul isu-isu yang lain. Ya, soal sekarang moderasi agama macam-macam. Sebetulnya kita sudah menampilkan sikap-sikap moderat yang sangat indah. Itu paling ideal. Paling ideal. Jelas ya? Nah, jadi saya kira banyak sekali lagam yang bisa kita hadirkan. Jadi tadi dengan syahadat, dosa-dosa sudah gugur, tingkatkan amal soleh, berkehidupan yang baik. Tetap membangun hubungan kebaikan. Kalau ada teman-teman yang non-muslim, masih bertawan-berkawan dalam urusan dunia, dalam kebaikan. Dan tampilkan risalah Islam yang indah dalam akhlaq supaya kita berharap mendapatkan hidayah yang serupa. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah. Di dalamnya ada berhala. Mazhab syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang ini. Betul? Kita semuanya bisa menerima. Siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah ada masalah ibadah, ritual. Tak ada tawar-menawar. Wala'ana'abidu'umma'abatum, wala'antum'abidu'umma'abidu'akumdinu'uko. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan. Tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akhidah anak-anak kita. Gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akhidah kita selama iman kita kuat. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad s.a.w. Masalah yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, ke dalam gedung, apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad s.a.w. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah s.w.t. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menang.